Halo cofrens, pada soal ini kita ditanya bagaimana proses terjadinya pemanasan global. Hal yang pertama harus kita tahu adalah apa itu pemanasan global. Pemanasan global itu adalah naiknya suhu bumi karena adanya efek gas rumah kaca di mana radiasi tidak bisa keluar dan malah terpaculkan kembali ke bumi. Sehingga radiasi tersebut terperangkap di bumi dan akan menyebabkan pemanasan global. Nah proses terjadinya pemanasan global itu adalah sebagai berikut. Pertama radiasi matahari itu masuk ke bumi. Setelah radiasi masuk, maka sebagian radiasi matahari itu akan ada di serap dan sebagian lagi dipantulkan. Jadi disini misalkan ada bumi, kemudian radiasi matahari itu masuk. Nah sebagian radiasi matahari itu diserap sama tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di bumi dan sebagian lagi dipantulkan. Namun radiasi matahari yang harus dipantulkan malah terperangkap dengan gas greenhouse gases atau gas rumah kaca. Jadi disini misalnya ada gas rumah kaca dan dia ini seharusnya dipantulkan tetapi malah balik lagi ke bagian dalam atau mantul lagi ke bumi. Nah contoh dari GHG ini adalah CO2, SF6, dan sebagainya. Nah kemudian radiasi matahari yang terperangkap, yang kembali lagi, itu akan membuat bumi semakin panas. Karena radiasi tersebut tidak keluar dari bumi, melainkan memanaskan kembali bumi. Sehingga terjadinya pemanasan global, karena naiknya suhu bumi. Begitulah proses terjadinya pemanasan global. Sampai jumpa di soal berikutnya.